Ketika kita menjadi dewan, resiko jabatan itu melekat pada diri kita. Konsekuensi 24 jam kita harus lekat dengan Islam. Rakyat itu butuh sosok dan butuh kanita. Saya ini cuma wakil kesuruh putusan rakyat. Yang kita cari kan bukan orang tua, tapi yang kita cari orang tua. Kondisi sungai menggambarkan perilaku misarakat pada jaman. Padahal kakasin itu gak punya kewajiban-kewajiban amat loh untuk bangun jimbatan. Beliau banyak mengeksekusi. Apalagi kalau tiga orang saja harus dikirim. Apalagi ini 2,6 juta juta juta. Kenapa harus hasilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Kang Bayu. Kang Bayu ini adalah anggota DPRD. Kang Bayu ini adalah anggota DPRD. Kang Bayu ini adalah anggota DPRD. Jadi memotivasi, memotivasi, memotivasi. Kita tinggal di agenda perjuangan akhirnya terlambat. Aps. Gak bisa sakit hati. Jadi agenda perjuangannya sudah selesai. Kita sekedar mendukung saja. Sampai pada satu kesimpulan bahwa sudah saat ini kita gunung. Ambil perang. Kita tidak bisa lagi mempercayakan pada orang lain. Ya kita harus menjadi bagian. Istilahnya perjuangan tidak bisa kita didikkan pada orang lain. Kita sendiri. Sudah tidak percaya menikmati perjuangan pada orang lain. Akhirnya? Akhirnya saya sendiri yang sendiri. Berarti Kang Bayu tidak seperti yang lain. Ya semoga saya tidak seperti yang sudah. Saya penasaran ya teman-teman juga penasaran. Landasan pemikiran apa yang Kang Bayu. Sehingga Kang Bayu sekarang sudah terkeluh. Tetap menjadi Wakil Rakyat yang berdaulah. Inti dari Dewan itu adalah politik kehadiran. Ketika kita menjadi Dewan resiko biarlatan itu melekat pada diri kita. Konsekuensi 24 jam kita usulkan dengan masyarakat. Khususnya masyarakat yang milih kita. Nah kebanyakan kan Dewan mindsetnya hari ini. Yang penting di hari hal lah. 5 tahun sekali itu udah turun ke masyarakatnya. Saya ini Kang pengalaman kemarin kampanye. Saya hadir di acara masyarakat keagamaan. Berudahan keajaban. Sama nanti. Saya di tipsur itu hampir 120 lokasi. Gak pernah sekalipun saya ketemu sama caleg. Gak pernah. Gak pernah. Ada juga kesuluhan caleg lain ya? Ya kalau Tima mungkin. Tapi calegnya. Karena caleg kan ada ratusan. Gak ada ratusan. Kenapa Kang? Ya karena saya meyakini bahwa rakyat itu butuh sosok dan butuh wanita. Kita itu mau mewakili mereka. Tapi mereka gak kenal ke kita. Cuma kebanyakan caleg berpikir sepuluh. Ah masyarakatnya mengalaman patuh. Yang penting hadir. Kalau persoalan problem solving. Kan kita bukan mengambil kebijakan. Saya ini cuman wakil. Tersuruh. Utusan rakyat. Jadi. Ada 23 ribu masyarakat 22. Yang kemarin ngobrol saya. Secara tidak langsung. Mereka menugaskan kepada saya. Untuk kerja di pendokok. Mengawal kebijakan bupati selama 5 tahun. Gitu aja konsepnya. Berarti akal pemikiran yang dipakaikan bayu itu. Tetap menjadi wakil dan. Dekat dengan masyarakat. Dan memang wakil itu. Salah satunya dalam bahasa pesuruh ya. Suruh aja. Saya kan utusan. Utusannya. Saya kan sering nanya. Saya ini dibutus oleh bapak-bapak. Untuk menjadi wakil rakyat. Pertanyaannya. Bapak yang nyuruh. Saya yang disuruh. Siapa yang harus ngongkosin? Ya. Yang nyuruh. Harusnya. Harusnya. Iya. Iya. Karena saya yang disuruh. Berarti saya yang harus diongkosin. Tapi diongkosin oleh suara. Suara terbesar kedua. Kedua kalau saya ke Bukaten. Kalau Bukaten ya. Oke. Kalau di Bukaten 2. Saya juara. Ya. Boleh soalnya. Hahaha. Kampai ini. Saya baca-baca artikel. Kampai ini. Konser. Terhadap. Pendidikan. Dan. Kelestarian. Lingkungan. Pertama pendidikan agama. Santre. Santre. Emang penting ya. Pendidikan agama itu penting. Agama. Pendidikan agama itu penting. Atas berkat rahmat Tuhan. Yang Maha. Yang Maha Esa. Berserta didorong oleh keinginan. Ini last funding partners kita. Saja. Mendasarkan. Mendasarkan. Ya. Kemerdekaan itu. Bukan. Hasil jerih payah kita sendiri. Gak bisa diklaim oleh. Gak bisa diklaim. 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 Gak bisa diklaim oleh orang Jujur. Gak bisa diklaim oleh orang Jujur. Gak bisa diklaim oleh orang Jujur. Dan itu lebih banyak nih. Pendidikan agama. Nah kejujuran itu. Saya kira. Itu menjadi. Bagian penting. Bagian penting. Dari ajaran yang ditanam. Di ajaran. Di impian Kang Bayo ini. Kelestarian itu. Seperti apa sih Kang Bayo? Ini Kang. Bagi saya. Sungai itu cerminan kehidupan manusia. Kondisi sungai menggambarkan perilaku masyarakat pada zaman Masyarakat Sukabumi kalau kita pengen lihat bagaimana sih Kondisi perilaku, aslah, pemikiran, karakter masyarakat Sukabumi Lihat itu sungainya Sungainya berhiru, kotor, bau, banyak kotoran, banyak sampah Itu perilaku masyarakat Yang ideal ya sungai itu harusnya Dari guluk sampai hilir, sampai tengah ke hilir Dia tidak berubah kuantitas dan kuantitas Saya kira tidak banyak orang yang berkonsentrasi pada zaman Menganggap sungai itu justru tempat kemuangan sampah, tempat kemuangan Justru sungai itu bagi saya kebubutan istilah karbonitif, istilah kebudayaan Sesuai dengan sakram, kenapa? Kan sungai dan gunung itu lebih dulu ada daripada manusia Jadi gila itu hidup menumpang Zaman bupati jaya Maksudnya gak aja ngumpuk-ngumpuk batu Itu kan gak ada di gunung salam Atau sungai gak aja di paculang Dia terbentuk secara alami Begitu saja Berarti itu produk asli dari busi awam Dan itu cerminan peradaban Cerminan peradaban Kalau kita abai terhadap sungai Apalagi benda yang lain Kepentingannya apa? Untuk keberlangsungan kehidupan, generasi Kita bicara generasi Zaman Kita bicara generasi Menghadapi keadaan yang gak yuk Kriteria Kan bayu Buat teman-teman pemilik calon bupati itu kriteria seperti apa? Satu, untuk pengalaman Yang kedua, dia harus enerjik dan possible Sudah capek lah ya Dia mau ngulis 47 kecamatan 2,6 juta siwa Iya Tenaga besar Program-program Bisi-bisi nyala gitu Untuk menjabat persoalan-persoalan Ada beberapa nama nih Ada Ya Somantri Ada Asat Jafar Hasim Agnan Iya Nah Di antara tiga nama ini Kira-kira yang masuk kriteria itu Yang mana nih? Subjektif dan objektif lah ya Kalau subjektifitas ya saya Kang Asim Kenapa harus Hasim Agnan? Kenapa? Kang Asim itu kan udah terpilih 2018-2024 Dia itu tinggal dilantik Dewan Provinsi Bayangin Mau mengambil resiko Kehilangan jabatan Pada sisi yang lain Ada orang Yang sudah pensiun Tapi lagi jadi jabatan Secara moral beda Ini suka lucu ya bagi saya Saya sering tanya Kenapa seseorang dipensiunkan? Oke Karena Masa produktifnya sudah harus Capek Gak wewai Kang Bayo Kenal secara personal ya Dengan Kang Asim Iya Dekat sekali Ada gak Kesan-kesan Mendalami Wah ini orang memang Cotoh jadi kupatis Ada gak kesan-kesan Terus itu Kang Asim itu Selain Sebagai pimpinan Juga sebagai Saya anggap orang tua sendiri Beliau itu orang tua ideologis Bagi saya Kang Asim itu referensi Beliau itu ada pendengar yang baik Dengan siapapun Di lapisan masyarakat Dimanapun Beliau akan menjadi pendengar yang baik Menangkap aspirasi keresahan masyarakat Kelungan-keluan masyarakat akan dia terima Yang kemudian persoalan-persoalan itu akan beliau berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Dan saya menyaksikan sendiri Beliau turun ke beberapa wilayah Misalnya di Cipikin Saya menampingin beliau Itu ada jembatan yang rusak Cipikin itu nyali-lindung ya Kemudian Anak SD Mau berangkat sekolah Dia harus nyebrang sungai Padahal Kang Asim itu gak punya kewajiban-kewajiban amat loh Untuk bangun jembatan disitu Dan dia bukan eksekutur Dia bukan hanya aspek Beliau berjuang mencari program CSR Di Jawa Barat dan lain sebagainya Dan kayaknya karakter Kang Asim itu eksekutur Eksekutur Dia itu legislator tapi Punya jiwa Kayaknya gitu ya Ketika beliau menyabat sebagai legislator saja Beliau banyak mengeksekusi Apalagi kalau diberi Anda benar-benar sebagai eksekutur Di Nangela Kecamatan Tegal Bulut Ada satu kampung Dari Indonesia Merdeka Sampai-sampai Sekarang lah Sebenarnya Belum pernah ada listrik Lampu Itu karena masih bawa program namanya Lima listrik Masih dilahkan Dengan teknologi tenaga surya Satu kampung Akhirnya Ada lampu Ada listrik Banyak lah Contoh-contoh lainnya Kalau kebanyakan disebutin semuanya Nanti Nah Sekiranya di depan ini adalah Rakyat Nabil 2 Ya Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sokabumi Wabil khusus di Nabil 2 Kemarin 14 Februari Kita sudah selesai Melewati Pesta Rakyat Sesungguhnya Pesta Politik Belum selesai Puncak Dari Pesta Politik Sesungguhnya Ada di Belkada Pemulihan Pemulihan Kepala Daerah Saya sering bilang Kalau pilih itu Kalau di desa itu Istilahnya baru milik BPD Belkadesnya itu Ya Belkada Saya mengajak kepada Seluruh masyarakat Belkada Dengan hati menandik Dan tolong Perhatikan Wilkada ini Kita memilih pemimpin Pemimpin itu Hukumnya wajib Kata Nabi kan Tidak salah satu Di Shafarin Kalau Kalau saja ada Tiga orang Yang mau berpergian Kada satu tempat Maka pilih satu Tiga orang saja Harus dipergian Apalagi 2,6 juta juta Maka wajib Kita memilih pemimpin Dia Babat bibit Bumbangnya Dia Apa namanya Karakternya Dikenali Latar ulangkannya Kemampuannya Track record Dan lain sebagainya Jangan sampai Kita salah milik pemimpin Teman-teman Itu Pembicaraan saya Dengan Kang Bayu Bagi anggota DKRB Mudah-mudahan Ini menjadi Penilaian juga Atas Apa sih Kang Bayu itu Menjadi anggota lewan Terus ke atas Kan Kang Bayu Ingin membawa Masyarakat Agar 2 itu Dan mudah-mudahan Bisa menjadi Rehampi Jangan yang baik Dan bisa menjadi Referensi teman-teman juga Untuk memilih Salam Bupati Suka Budi Kerajaan Terus ke atas Terus ke atas Terus ke atas